Terima kasih Sampai habis Tugas Hakim Wahyu Iman Santoso yang mengadili kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J sudah berakhir Yang cukup mengejutkan yakni Hakim Wahyu Iman Santoso telah menjatuhkan fonis hukuman mati terhadap Ferdi Sambung Karena putusan ini membuat nama Hakim Wahyu terus disorot oleh publik Sehingga tak heran jika video unggahan salah satu kanal Youtube ini menjadi viral Bagaimana tidak sebab video unggahan kanal Youtube tersebut dengan 123 ribu subscriber Telah mengklaim Hakim Wahyu dianiaya hingga kehilangan nyawa akibat mengadili kasus Sambung Innalilahi, Hakim yang adilifat di Sambung dianiaya hingga kehilangan nyawa Seperti itulah judul videonya Sementara itu, di bagian thumbnail terlihat ilustrasi suasana pilu sebuah keluarga di samping jenazah yang tengah berbalut kain kafan Nampak pula seorang anggota TNI berseragam di dekat jenazah tersebut Selama jalan Hakim Wahyu, satu persatu korban kasus Ferdi Sambung mulai berguguran Tulis pemilik video di thumbnailnya Lalu seperti apa kebenaran informasi dari video berdurasi 8 menit 10 detik itu Setelah admin telusuri, ternyata ada ketidaksesuaian antara judul dalam video Narasi di thumbnail dengan substansi kontennya Pasalnya sama sekali tak ada pembahasan mengenai penganiayaan yang hingga mengakibatkan Hakim Wahyu Iman Santoso meninggal dunia Sebagaimana yang dinarasikan Video tersebut justru membahas tentang dugaan ancaman dan tekanan yang diterima oleh Hakim Wahyu Selama mengadili kasus Ferdi Sambung dan keempat tertakwa lain Faktanya tidak ada informasi valid mengenai penganiayaan Hakim Wahyu Iman Santoso Yang mengadili kasus Ferdi Sambung hingga meninggal dunia Dengan demikian, video yang mengatakan Hakim Wahyu Iman Santoso dianiaya sampai meninggal tidaklah benar Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!